PENDAFTARAN ULANG Mereka akan berkompetisi untuk mengisi kuota yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Buru sebanyak 324 kuota peserta didik baru. Sistem zonasi ini menuai protes dari pihak orang tua siswa. Para orang tua siswa mengeluh karena menganggap sistem zonasi pada PPDB telah menghilangkan harapan mereka untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri yang berkualitas. Mereka berharap agar sistem zonasi di sekolah yang berada pada wilayah ibu kota Kabupaten dievaluasi kembali. Menyikapi sikap orang tua siswa, Kepala SMA Negeri Dua Buru Sarif Forkaya mengakui jika pihaknya hanya mengikuti ketetapan pemerintah terkait zonasi. Untuk menerima dalam jumlah yang ada, sehingga kemarin, tahun kemarin, atau yang kemarin, peserta didik yang mendaftar itu keseluruhan sekitar 400 orang lebih. Sehingga dari jumlah 400 orang lebih, terpaksa harus ada sekitar 90 orang lebih yang harus gugur. Setelah halisah hasil seleksi administrasi sesuai pendaftaran. Sarif menambahkan jika sekolah tersebut hanya memiliki 9 ruang belajar, sehingga penerimaan peserta didik baru akan disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar. Ia berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku dapat menganggarkan penambahan ruang belajar baru agar dapat memenuhi kuota siswa yang kian hari kian bertambah. Dari Namlea, kontributor TVRI, Ernstasi Jawa melaporkan. Terima kasih telah menonton!